oke guys kita ketemu lagi di channel tian channel ya oke sebelum kita lanjut jangan lupa selalu ikuti video saya ya tonton sampai selesai cara upgrade ya eh jangan lupa klik like-nya subscribe sama tekan tombol loncengnya Oke kali ini kita ada asus terbaru ini ya ini asus 416 ma 416 ma ini sama dengan eh eh 416 ma ya m416 ma ini sama dengan m410 ma cuman dari perbedaan dari seri m410 kalau eh m416 nya itu bisa di upgrade SSD ataupun bisa di upgrade ramnya tapi kalau m410 ma itu ramnya on board dan nggak bisa di upgrade gas ya Oke laptop asus m416 ma ini memiliki lagi prosesor n4020 dan juga disini masih pakai harddisk 1tera di sini kita akan upgrade SSD m.2 NVMe 256 ya kita pakainya nanti Apoch WC dan juga RAM nya 4GB dan dibawain free satu slot untuk upgrade RAM up to 12GB laptop ini juga dibawai pot USB nya ada tiga di sini ada dua sini ada satu HDMI dan pot charging dan juga layarannya sudah IPS full HD ya dan ini keyboardnya dia sudah backlit guys kalau dari desainnya itu hampir sama dengan A409 tapi lebih slim ini sedikit ya enggak terlalu tebal Oke langsung kita upgrade aja dan kita buka casingnya let's go untuk seri asus itu bukanya bersama yang seri A409 m410 itu dari bawah dan bautnya udah pasti beda-beda ya nggak sama hai 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 oke baut sudah terbuka semua dan untuk sri asus kita bukanya dari atas sini ya kita congkal sedikit saja guys ya jangan banyak banyak itu kuncinya ada disini kalau kita mau buka kalau sudah bunyi keretak kuncinya itu dari atas ini untuk bukanya kalau seri asus 416 itu masih dibawain kipasnya ya dan juga oh sorry guys ya tadi saya bilang RAM 4GB nya dia on board ternyata dia RAM 4GB nya itu copotan guys ya jadi gak on board ya maaf ya sebelumnya dia bisa diganti 8GB satu keping dan juga dia dibawain harddisk tapi kalau yang bawaan SSD dia akan dibawain bracketnya ini tempat soket SSD nya dan ini RAM nya ini fan nya oke kita langsung jangan lupa buka baterainya gas ya biar gak terjadi conceleting nah ini SSD yang kita pakai SSD Apoch 256 garansi 3 tahun untuk seri asus itu bautnya enggak dibawain gas ya enggak dibawain jadi kita harus cari bautnya dulu ya yang agak repot disitu saya ada baut kecil ya guys gak apa-apa kita ambil baut Teopo Raurus abis itu jangan lupa dipasang kembali baterainya oke mungkin sudah cukup gitu aja kita upgrade SSD nya langsung kita tutup kembali yang panjang itu biasanya di tengah satu di pojokan sini satu di pojokan sini satu di atas satu dan lainnya itu pendek semua guys ya kiri kanan yang bawah ini paling pendek di atas satu oke sudah semua oke disini kita akan migrasi soalnya ini ada Microsoft Office bawaannya original ya Home and Student jadi kita lakukan migrasi menggunakan Paragon Migration kalau ingin tahu caranya bagaimana migrasi itu ada di video saya sebelumnya dan bisa di download software untuk migrasinya ya guys ya oke disini kita langsung migrasi dan kita akan lihat kecepatan yang akan dia dapatkan dengan RAM 4GB dan prosesor N4020 kalau hanya sekedar buat multitasking itu udah lebih dari cukup mungkin kalau mau untuk desain kayak Photoshop, Corel ataupun ada Premiere Illustrator itu paling gak pakai memori 8GB oke kita langsung migrasi oke kita akan lihat hasilnya dari Asus 416 dengan RAM 4GB dan kita pakai SSD Apoch beberapa kecepatan yang didapatkan oke kita buka pakeknya kristal disk kita buka kristal disk kita akan cek disk infonya dulu setelah itu kita buka disk marknya ini harbisnya dia pakainya Toshiba 1TB dan ini SSD nya ya Apoch SSD ME32563 itu NVMe kita akan coba lihat kecepatan yang didapatkan berapa kita langsung saja terima kasih 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 satu megabit per second tapi untuk ratenya enggak sesuai ekspetasi ya itu 576 megabit per second guys NVMe pada tapi Coba kita akan ulang lagi ya Oke kita ulang lagi Oke disini kita akan mencoba yang kedua kali berapa yang akan didapatkan untuk ratenya ya selamat menikmati ya ini yang didapatkan ya guys itu kecepatan ratenya 1563 megabit per second dan ratenya itu di 577 ya itu untuk prosesor seleron N4020 dual core ya dengan RAM 4GB kita pakai ini SSD AVOC ME300 itu BCIE 2.0x4 atau BCIE 3.0x4 ini NVMe f1.3 oke guys ya itu kecepatan yang didapatkan asus 416 prosesor seleron dengan SSD AVOC NVMe ya oke guys laptop ini akan kita hidupkan dari posisi op sampai dia akan masuk ke Windows butuh berapa detik ya oke kita mulai untuk mengerti waktu ke arah warna Hai 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 sekitar 25 detik kan lumayan lah ya untuk prosesor seleron 4GB SSD NVMe ya oke cukup sampai disini guys ya jangan lupa like subscribe dan share selalu hidupkan tombol loncengnya agar selalu pelan informasi terbaru dari saya oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati